Terima kasih bersama-sama kami dalam program Dita 5 Simpang 5 TV Pengadilan Agama Kelas 2 B Kudus mencatat ada ribuan perkara cerai selama tahun 2022 kemarin Rata-rata perkara cerai yang diterima diajukan oleh istri Data dari Pengadilan Agama Kudus perkara cerai yang diterima selama tahun 2022 Sebanyak 1.498 perkara Jumlah tersebut meningkat dibanding tahun sebelumnya sejumlah 1.370 perkara Panitera Muda Pengadilan Agama Kudus mengatakan Selama tahun 2022, kasus perceraian didominasi gugatan istri sejumlah 1.153 perkara Sedangkan cerai talak yang diajukan suami hanya 345 perkara Penyebab banyaknya istri yang gugat cerai suami disebabkan beberapa faktor Di antaranya perselisihan dan pertengkaran yang tidak bisa didamaikan keluarga dan kondisi ekonomi Ada kenaikan tapi tidak sebutkan di bawah 100 hari dari sebelumnya Dari 2001 sama dengan 2022 kurang lebih Faktor-faktornya apa sih Pak ini? Kalau faktornya terutama ekonomi Karena untuk P-nya itu untuk penggugat Untuk suasa suaminya itu karena dikandangnya pekerjaan lupa Karena ekonomi kurang dalam keluarga Atau penghasilan suami itu tidak mencukupi kebutuhan dalam rumah tangannya Ini didominasi oleh pihak istri yang menggugat Iya Yang dominan itu istrinya yang menghasilkan Ditambahkan Kolil Upaya mencegah cerai dilakukan pengadilan agama dengan melakukan mediasi Namun selama ini tingkat keberhasilannya rendah hanya 30% Syukron Hamdani, Simpang 5 TV, melaporkan Selamat menikmati